Baru-baru ini viral berita bahwa Joko Kendil ini ODGJ Yang mana informasi tersebut didapatkan oleh seorang youtuber dari keluarga Joko Kendil Sebelumnya Joko Kendil ini viral karena dia mengaku sebagai musafir Dia juga mengaku menunggangi macan putih yang membuat jalannya sangat cepat Sehingga dia bisa berkelana dari daerah satu ke daerah lain dengan waktu yang sangat singkat Karena keviralannya banyak warga meminta foto dan bersalaman dengannya Bahkan ada juga warga yang meminta obat pada Joko Kendil ini Tapi belakangan ini Joko Kendil kedapatan menaiki ojek dan menaiki bus umum Yang sebelumnya Joko Kendil ini menyatakan bahwa dia berkelana menggunakan macan putih Pelahnya termasuk menjadi alasan warga tidak percaya pada Joko Kendil ini Tidak jelas bagaimana fakta sebenarnya Yang jelas keluarga Joko Kendil pernah menyatakan kalau Joko Kendil ini suka bicara ngelantur Dan informasi lainnya Joko Kendil ini tidak mengenyam pendidikan yang cukup Mungkin hal itulah yang membuat Joko Kendil ini agak gugup berkomunikasi dengan orang lain Tapi walaupun demikian Joko Kendil ini dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab Joko Kendil ini juga rajin sholat lima waktu Yang terpenting Joko Kendil ini tidak membuat onar atau merugikan orang lain Bagaimanapun kondisi Joko Kendil ini sebenarnya Semoga Joko Kendil ini selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan Amin